Niat test drive mobil baru, wanita muda di Bengkulu seruduk rumah warga hingga ambruk. Niat hanya ingin test drive mobil baru, wanita muda di Bengkulu malah seruduk rumah warga hingga ambruk. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 27 Oktober 2023 di Jalan Jaya Wijaya RT 03 RW 01 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pengendara mobil Honda Brio yang seruduk rumah warga yaitu Yel Si, 22, warga asal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Sedangkan rumah yang ambruk adalah milik pasangan suami istri, Hardian Shah, 25, dan Silva, 23. Diceritakan Silva sang istri, kejadian tersebut terjadi pada Jumat siang sekitar pukul 12 WIB, tepat saat adzan sholat Jumat berkumandang. Saat itu Silva bersama keluarganya sedang duduk ruang tengah rumah mereka sambil mengobrol. Namun tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari luar rumah mereka, tepatnya pada warung milik Silva yang berada pada bagian depan rumah. Setelah mereka keluar, Silva langsung terkejut karena melihat satu unit mobil Honda Brio telah menabrak ruangan bagian depan rumahnya yang adalah warung untuk dirinya berjualan kue. Tembok ruangan depan yang dijadikan warung tersebut benar-benar ambruk, untungnya saat kejadian warung tersebut dalam keadaan tutup. Tadi kejadiannya pas saat adzan, untung kami semua sedang ada di ruangan tengah di dalam, dan warung saya ini sedang dalam keadaan tutup, ungkap Silva, pemilik rumah kepada TribunBengkulu.com, Jumat 27 Oktober 2023. Dari keterangan yang ia dapat dari Elsie, Silva menceritakan bahwa mobil Brio tersebut adalah mobil yang baru mau dibeli dari salah satu showroom mobil yang ada-ada daerah kelurahan panorama kota Bengkulu. Saat itu Elsie bersama seorang lelaki yang diduga karyawan showroom melaju dari arah padar panorama kota Bengkulu. Selanjutnya setelah tiba di simpang lima kompi, Elsie berbelok ke sebelah kiri, namun nampaknya saat mau menekan rem, Elsie malah terinjak gas. Sehingga mobil yang ia kendarai melaju kencang dan langsung menabrak bagian depan rumah Silva hingga Amruk. Jadi dia itu tadi lagi tes drive mobil baru yang akan dibelinya. Bahkan dia ke Bengkulu, itu hanya untuk membeli mobil tersebut dan hari ini menginap di rumah saudaranya di bandar raya, kata Silva. Atas kejadian tersebut Silva mengalami kerugian senilai belasan juta rupiah akibat rumahnya Amruk. Sedangkan mobil yang ditabrakan oleh Elsie langsung dibawa oleh pihak showroom ke bengkel untuk diperbaiki. Tadi dia sudah tinggalkan KTP dan tanda tangani surat perjanjian di atas materai yang disaksikan Ketua RT. Dalam satu minggu ke depan dia berjanji akan memperbaiki rumah kami, karena kami tidak minta uang, namun minta agar rumah kami diperbaiki saja, ujar Silva. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.